Atas nama Bangsa Indonesia, Ketua DPR RI, Dr. Honoris Kodak. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilulai Skodak, memprotes penggunaan kalimat atas nama Bangsa Indonesia yang diucapkan Ketua DPR RI, Puan Maharani, saat berpidato dan menyampaikan ikrar peringatan Hari Kesaktian Pancasila dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober pagi tadi. Menurut Victor yang mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila secara virtual, kalimat atau narasi atas nama Bangsa Indonesia yang diucapkan Puan Maharani di penghujung ikrar sangat tidak tepat sebab kalimat tersebut hanya boleh diucapkan atau dibacakan oleh Presiden atau Wakil Presiden dan bukan Ketua DPR dalam upacara resmi. Ada sedikit kesalahan pada upacara ini. Atas nama Bangsa itu tidak boleh ada pihak lain. Selalu harus Presiden dan Wakil Presiden. Tidak boleh ada pihak lain atas nama Bangsa Indonesia ya karena pikir saya komitmen bernegara tadi ada kesalahan pada saat pihak lain, Ketua DPR menyatakan atas nama Bangsa Indonesia menurut saya itu adalah sebuah catatan sejarah yang salah. Karena itu saya korupsi hari ini untuk disampaikan bahwa atas nama Bangsa hanya kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara. Nah itulah nilai Pancasila itu harus dijaga ke sana. Sehingga nilai-nilai itu harus dijaga. Di mana yang kita respek, di mana yang kita boleh atas nama. Menurut Victor, hal ini sebagai sebuah peristiwa sejarah yang keliru dan perlu diluruskan. Upacara peringatan Hari Kesetian Pancasila 1 Oktober dipimpin Presiden Joko Widodo serta dihadiri Wakil Presiden yang berlangsung di Lubang Buaya, Jakarta. Dalam upacara ini, Ketua DPR Puan Maharani membacakan ikrar setia kepada Pancasila yang diamini peserta upacara. Kalik Staus, Kumpas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur